salam sehat jumpa lagi di channel tanya dokter Paran kali ini saya akan membahas dari Saiful Bahri dari Bogor ya pertanyaan dari teman kita Saiful Bahri dari Bogor ya bagi teman-teman yang lain yang akan bertanya silahkan ajukan pertanyaannya di link 3 tanya dokter Paran saya akan jawab dan saya akan upload di channel YouTube tanya dokter Paran sekarang saya akan membahas tentang pertanyaan Saiful Bahri di Bogor ya dok awalnya saya BAB susah kemudian muncul tumbuh benjolan ya dok saya awalnya BAB susah kemudian tumbuh benjolan di anus pertanyaan saya apakah benjolannya itu di anus luar atau kemudian benjolannya itu keluar dari dalam anus saat BAB memang kita misalnya awalnya susah BAB kemudian muncul benjolan benjolannya itu ada di luar atau di dalam anus yang kemudian saat BAB keluar saya akan bahas satu persatu ya susah BAB ini menjadi faktor risiko terjadinya satu wasir dalam wasir luar dan fisura aneh yang masing-masing adalah kelainan-kelainan yang berbeda dan penanganannya berbeda ya tidak semua benjolan di anus langsung dioperasi gitu ya seperti Astito dari ponorogo itu ya tidak begitu ya jadi begini kalau kita BAB keras kemudian muncul benjolan tiba-tiba ya dan di luar itu kemungkinan adalah wasir luar ya di tepi anus kita dibawah kulit itu ada namanya plexus venosus yang eksternal atau jalinan dari aliran darah balik dibawah kulit yang ada di luar anus kalau kita BAB keras itu yang tiba-tiba kemudian muncul benjolan jelas ya kalau tiba-tiba muncul benjolan nyeri di tepi anus itu wasir luar mengapa karena terjadi yang namanya jendalan darah di aliran darah balik luar yang ada di bawah kulitnya Hai kalau seperti ini ya muncul tiba-tiba gitu saat BAB keras ngeden ada saluran darah balik yang pecah kemudian menjendal atau trombosis disitu dan menyebabkan bengkak dan nyeri itu tidak jadi masalahnya itu juga terjadi pada kebanyakan ibu-ibu yang hamil atau sesudah melahirkan biasanya akan mengalami seperti ini ya 58% ibu-ibu yang hamil atau yang habis melahirkan tuh mengalami gangguan di tepi anusnya berupa visura ani atau wasir luar yang bengkak nah saya pulbahri kalau BAB keras tiba-tiba muncul benjolan di tepi anus nggak usah takut itu yang namanya wasir luar yang mengalami trombosis ya ini berbeda dengan trombosis yang terjadi atau pembengkaan yang terjadi karena wasir dalam derajat 1 2 3 atau 4 ya itu berbeda ya kalau bengkak tetapi sebelumnya ada benjolan yang keluar masuk itu adalah perjalanan lanjutan dari wasir dalam tetapi kalau BAB keras tiba-tiba tepi anusnya bengkak dan sakit itu wasir luar kalau wasir luar penanganannya dibiarkan saja ya minum obat nyeri rendem pantatnya dengan air anget ya sehari dua kali 10 menit nggak usah dikasih apa-apa ya cukup air anget aja supaya bengkaknya diserap atau trombosisnya jadi lisis jendalan darahnya jadi pecah mencair begitu kemudian akan diserap sendiri biasanya hari kelima akan mulai kempes dan nyerinya berangsur-angsur hilang dan benjolanya akan kempes hanya menyisakan tonjolan kulit yang namanya skintek jadi skintek itu bisa karena fisura ini juga bisa karena wasir luar yang dulunya bengkak kemudian kempes jelas ya memang kalau kita tidak jaga sendiri 50% wasir luar yang bengkak akan terjadi lagi kalau kita BAB keras ya kalau tindakannya operasi dilakukan eksisi ya tidak akan muncul lagi tetapi kalau dibiarkan juga tidak apa-apa tapi ingat menurut penelitian 50% akan kampung lagi kalau kita BAB keras lagi ya jadi untuk pertanyaan dari Saiful Bahri dari Bogor awalnya BAB susah tiba-tiba muncul benjolan itu kemungkinan besar adalah wasir luar rendem air anget pagi sore 10 menit minum obat nyeri maka hari kelima mulai kempes sendiri dan berangsur-angsur nyerinya hilang cuma akan meninggalkan tonjolan sisa tonjolan kulit aja yang di luar jadi perlu operasi tidak tidak perlu ya tetapi ingat kalau tidak dioperasi 50% akan kampung oleh sebab itu dijaga sendiri kalau sudah punya pengalaman begitu basic treatment ya BAB tidak boleh keras banyak makan sayur buah cukup minum exercise ya nggak boleh ngeden 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 lama dikit-dikit BAB tidak boleh kira-kira ya itu ya Saiful Bahri dari Bogor pertanyaan tentang awalnya susah BAB kemudian muncul benjolan di anus itu wasir luar yang bengkak atau trombosis tindakannya konservatif atau tidak perlu diapa-apakan ya kira-kira itu jawaban saya selamat menikmati